Hai Good People apa kabar? Ketemu sama saya Meli Mono Dan sekarang kebetulan lagi recording session Pasti ada beberapa teman-teman Atau Good People yang kangen sama Mono Stereo Ada Ospadurio di dalam Kita lagi Recording single keberapa ya? Kedua Dan pastinya dengan Om Boyung lagi Yang mengikuti perjalanan Mono Stereo Dari Dremix Dari episode pertama Sampai akhirnya jadi juara Tidak lepas dari tangan dinginnya Om Boyung juga yang udah ngebantu banyak Untuk Mono Stereo Pengennya minggu ini Dan harus minggu ini Ini single yang cukup lama tertunda Karena maksudnya Kita banyak juga yang nanya Kapan nih single terbarunya Mono Stereo Banyak yang nanya juga ya Tapi memang kita gak bisa Pengkiri kegiatan Faldo juga padat Aku juga lumayan penuh Jadi ya Kalau bikin lagu juga kirim-kirim via email Jadi ya Lumayan lah Ini akhirnya hari ini tetap penuh Oke Sekarang saatnya recording session Jadi Ikutin saya Kita rekaman ke dalam Yuk Ya jadi kita rilis single Kedua kita Yang judulnya masih belum tahu Pokoknya liriknya datang kembali Terus lagu ini tuh dibikin Baru-baru Sebenarnya musiknya udah dari Lama Apa namanya Bulan puasa kemarin Kita emang berniat untuk Apa namanya Kita harus kasih lagi nih Tempat istimewa untuk Mono Stereo gitu Karena bagaimanapun Mono Stereo jangan hanya jadi kenangan Tapi harus punya karya Buat aku sih kayak gitu Yang nulis lagunya ini Songwriter kenamaan Melly Herlina Tapi musik seperti biasa Kita selalu Apa namanya Mengcombine Antara musik yang udah value bikin Akhirnya aku cari Lirik dan notasinya gitu Selalu seperti itu gitu Single ini bakal berbahasa Indonesia Berbahasa Indonesia Full bahasa Indonesia ya Diteritakan tentang Tentang Sebenarnya Balik lagi Karena kita sebenarnya Belum pernah merilis single Yang konteksnya relationship Gitu Jadi Yang sekarang itu benar-benar Apa Tentang hubungan ya Terus Iya Bisa Tentang cinta Tentang cinta Jadi intinya adalah Kamu tuh bakalan Apa namanya Kamu tidak Cowok ini tuh Mempermainkan hati perempuan Gitu Kadang-kadang Mantannya sel Mantannya sel Biasanya kan Ceritanya Kalau yang single yang sebelumnya Kita lebih ke Memberikan Semangat Semangat Kalau aku pribadi Sebenarnya yang bikin kita Tetap pengen berkarya Itu salah satunya adalah Fans-fans-fans Kano stereo Di tahun-tahun kemarin Dan sampai sekarang Masih mengikuti Perjalanan kita gitu Semoga singlenya tuh Bisa bikin ya Lagunya kan sekitar Tiga menitan Semoga orang yang denger itu Bisa kayak Trip Tiga menit ke dunia lain Di cerita lagu itu Bisa ngerasain Banget lagunya Oke thank you banget Good people Sudah ikutin kegiatan Monoferio Di recording session hari ini Doakan Semoga lagunya Bisa sampai ke Pendengar semua Secepat mungkin Terus disukain Amin Thank you semuanya Sampai ketemu lagi Keep supporting us Bye bye